yo semuanya selamat pagi dan terima kasih sudah mengunjungi channel saya channel Anu baik dan kali ini kita bermain MSGP 2019 game ini sudah rilis bulan September lalu dan cukup baik menurut saya dan disini ada beberapa circuit baru saja karena pagelaran MSGP juga diadakan di Indonesia tentu saja track di Indonesia juga masuk ada dua kejuaraan di Indonesia yaitu Palembang dan Sumerang terlihat di sini Palembang MSGP of Indonesia tapi Palembang ini baru-baru muncul di game ini karena kemarin ada update terbaru dari game ini sendiri dan di salah salah satu fitur yang ada di update tersebut ada circuit Palembang karena sebelumnya ini circuit Palembang ini belum tersedia di game MSGP 2019 dan hanya MSGP of Asia yaitu circuit ABSP Semarang kita coba aja dulu di semarang aja dan rider kita kita pilih tentu saja suara dunia tahun lalu si di mana tim Gadsden mana tim Gadsden nah di eh apa ya di game MSGP 2019 ini enggak ada tim dari pada tim Suzuki ya karena mulai tahun 2018 lah ini Suzuki itu enggak ikut di kedua anak ini juga mungkin karena terlalu komponji MotoGP jadi agak keceperan di game hobi di kelas MSGP sendiri Hai tim Gadsden mana tim Gadsden seru titrik siapa yang kelewatan tim Gadsden mana tim Gadsden mana tim Gadsden dari HRC Honda CRS450R lalu setiap gini nah kita di clear aja single kuit nanti kita aja Oke semua manual dan kekulitnya paling sucah realistik yuk langsung ke ke-8 Welcome to Semarang Sekarang juga nih Semarang ini circuit terbaik pada tahun 2018 sama Cibu 2018 dan Semarang ini dinobatkan menjadi circuit terbaik pada tahun tersebut di Brod di 2018 sendiri di kandesipi of Asia Semarang dimenangkan oleh Jeffrey Harlings Hai dan di peringkat keduanya punya Antonio Karoli ya walaupun juara dunianya aja ada dia tetap hari misalnya Karoli kalah udah dua tahun ini kalah dan di 2019 ini dimenangkan oleh tim Gadsden dan tentu saja Roda menjadi kembangan tersendiri karena berturut-turut sebelumnya dimenangkan oleh KTM kita berada di paling kanan ini karena kita tidak melakukan kualifikasi jadi star kita berada di ujung tidak bisa memilih grid posisi star yang baik di segera di di segera di samping seorang kos seperti ini dan panu oke ini dia Tigma pertama di awal-awal ini agak susah nih biasanya karena sangat-sangat agresif ini para AI nya super agresif bukan itu seorang power trail ada Jeremy Sewer Jeremy Sewer ini pada 2017 dia berada di tim susukir tapi karena Suzuki meredup di 2018 dan 2017 dia tidak ikut di kejuangan MSGP pindah ke timnya maha dia jadi ada misalnya ada Paul Jonas di depan dari orang fiber Oke berada di posisi lima sekarang kita santai break dulu oke ini dia harus gas pole di sini nice ya ada gundukan-gundukan kecil di sini harus stabil dan tikungan agak licin di manual handlingnya jadi harus berhati-hati apalagi kalau pas hujan itu track basah licin banget dan di lab-lab akhir saat lintasannya udah mulai rusak tracknya remuk wah susah banget licin dan minusnya lagi di game ini tuh ada di bagian jersinya kalau di MSGP 2019 kemarin di Semarang ini tim Getser itu mengenakan jersi berwarna putih ya enggak hitam gini kalau terpaulin Paul Jonas alright posisi kelima lagi keempat seperti sekarang wuh kan agresif sekali dia ini seorang Paul Juona super agresif kita berada di belakang seorang Antonio Cairoli sayang sekali di MSB 2019 Semarang kemarin Antonio Cairoli dan seorang Jeffrey Harlings absen karena mengalami tidera di base sebelumnya so tentu saja sangat mudah untuk tim Getser mengambil alih posisi yang pertama dan tentu saja di pada bulan kemarin ya dan ini ya dan ini dia dinebatkan jadi juara msgb 2019 Hai sudah tiga kali berarti dia juara tim Getser Omelette Hai hati-hati Pak molek Honda depan kita ada sebuah motor KTM dan juga Yamaha Hai meromain febri Oh berhasil sekali anda hai 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 ngangkut tangannya tentu sama nah hai 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 berada di belakang seorang Andre Lutino dan jenis luar Hai dari posisi lima sampai 10 kali pada dia itu hai 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 lewat luar saja Dalam Finalet Berada di posisi yang ke sembilan Sepertinya Dan kayaknya gak bisa Lab terakhir ini gak bisa Terlalu jauh Ambil pas silapan Bisa gak Cari musuh war Ayo kita ambil KTM Kencang sekali Yamaha Yamaha Salah mulu disitu Udah Jamil server melakukan kesalahan Ya, uang Antonio Karel terjatuh Sepertinya Baik Gagai Roli 8 Selip dikit Wah mulai bergelombang nanti kemanyakan Dilep terakhir ini Susah Pak Dilep-lep akhir itu Yuk ambil Lompatan terakhir Lompatan terakhir Lawan Jeremy Sewer Yang malah lawan Bunda Menang mana ini Lais Terlalu sih ke 7 Well Nomor 1 Ada seorang maksimal line Nagle Menggunakan KTM Kita terpaut jarak Sekitar 11 detik Dan Melalui 4 laps Oke Itu saja dari Saya di video kali ini Di game MSGP 2019 Dan selamat untuk Masih milen Nagle Olturnas dan Gautek Olen mendapatkan Podium mereka Di circuit Semarang MSGP of Asia Terima kasih Sampai coba di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh